Ketika ditanya kepada murid-muridnya, kenapa dia gak sholat? Dia juga wali. Ya wali, ya suruh wali melaksanakan sholat. Cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya, yang sampai kepada kita, semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurofat. Khurofat cerita bohong. Dia bisa jalan di air, dia bisa terbang. Ini semuanya bualan daripada orang-orang Torekot ini. Jika kau melihat seorang dapat terbang, melayang, dan berjalan di lautan dengan mengambang. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini, tidak pernah muncul di masjid. Sampai Jumat pun dia tidak muncul. Sampai Jumat, itu gak muncul di masjid. Anda bisa buktikan, deh. Bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka, wali maj-zub. Kata mereka, wali maj-zub. Maksudnya maj-zub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Tidak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak. Bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana, sampai nanya kepada orang gila. Bagaimana tentang nasib saya. Saya minta tolong, saya sakit. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka berikin nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali maj-zub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar adalah mencerdaskan bangsa. Artinya upaya semaksimal mungkin untuk menjadikan dan membentuk masyarakat Indonesia. Cerdas dan bukan sebaliknya, upaya pembodohan masyarakat harus dijauhkan dan harus dihindari. Agar manusia selamat dari kebodohan dan pembodohan yang kerap kali sering diupayakan oleh orang-orang yang kurang dalam pengetahuan tetapi mengaku pintar. Salah satu fenomena pembodohan publik menurut Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala adalah mengkultuskan sesuatu yang seharusnya tidak dikultuskan. Misalkan pemahaman masyarakat tentang wali Allah. Banyak umat yang sudah dibodohi tentang hal ini dan perlu diluruskan. Ini bukan sebuah dikriminasi terhadap suatu golongan, melainkan untuk menjaga umat agar tetap sehat akalnya, menjaga Indonesia agar masyarakatnya cerdas dan tidak mudah dibodohi dan disesatkan. Itulah salah satu bentuk kecintaan Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala terhadap negeri ini. Meskipun banyak orang salah dalam memahami maksud dan tujuan beliau. Agar lebih jelas, simaklah penjelasan beliau berikut ini. Wali Allah itulah orang mu'min yang melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Kalau dia orang mu'min, kalau umpamanya dia sebagai wali, tapi dia tidak sholat. Ada wali nggak sholat? Bagaimana katakan wali? Wali nggak puasa? Bukan wali. Bahkan di Indonesia ini ada wali orang gila. Di Indonesia ini ada wali orang gila. Kata mereka wali majdub. Kata mereka wali majdub. Maksudnya majdub artinya ditarik. Ditarik akalnya oleh Allah karena saking cintanya kepada Allah. Jadi gila dia. Bagaimana ada wali orang gila? Nggak mungkin. Jadi di Indonesia ini banyak. Bukan satu di Indonesia ini. Orang datang ke sana sampai nanya kepada orang gila. Bagaimana tentang nasib saya. Saya minta tolong, saya sakit. Orang gila ini ditanya. Cuma mereka berikan nama dengan nama-nama yang sepertinya bagus. Wali majdub. Dan ada lah tereka sufi ada itu. Disebutkan. Tentang adanya nanti wali-wali yang seperti itu. Dan ada memang di Indonesia. Didatangi oleh orang banyak. Gila. Bahkan sebagian telanjang. Sampai mereka pakaikan sarung segala macam. Itu datangi. Ini karena kebodohan. Karena ketololan. Nggak ada yang nama wali seperti itu. Wali itu orang beriman. Yang mereka bertakwa. Waras. Wali itu. Bukan orang gila. Jadi wali adalah orang-orang yang beriman. Yang dia melaksanakan perintah Allah. Gimana orang gila? Orang gila kan diangkat kolam. Nggak ada kewajiban. Nggak sholat. Nggak puasa. Tapi dibilang wali. Dalam Islam nggak ada. Tapi di Indonesia ada. Dan orang datang ke sana. Dibilang wali majlum. Ini nggak ada. Islam tidak ada. Ini semuanya bualan daripada orang-orang Torekot ini. Yang mereka mengangkat orang seperti ini. Yang harus kita pahami bahwa tujuan dari orang-orang di belakang ini. Yang merusak agama Islam. Merusak agama Islam. Karena mereka tidak melaksanakan ibadah sholat. Dan dibanggakan. Dibanggakan. Syekh ini punya karomah. Habib ini punya karomah. Kia ini punya karomah. Padahal itu semua keluar biasaan. Karena dukun. Karena sihir. Bukan karena karomah. Di Indonesia banyak yang seperti ini. Dukun. Dan itu dibanggakan. Dalam Islam nggak ada. Dan cerita-cerita yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yang sampai kepada kita. Semua cerita bohong. Maka dikatakan apa? Khurofat. Khurofat cerita bohong. Dia bisa jalan di air. Dia bisa terbang. Tidak boleh dipercaya. Itu semuanya bohong. Dan nanti akan ada itu. Di bab selanjutnya nanti akan ada. Tentang hakikat. Dan syariat. Seperti disebutkan. Tentang lihat di halaman 425. Di halaman 425. 424-425. 424-425. Kata Yunus bin Abdil A'la. As-Sadafi. Rahimallah. Wahfat tahun 264 Hijriya. Pernah menyatakan. Aku berkata kepada Imam Syafi'i. Aku mendengar. Sahabat kita. Al-Laid bin Sa'ad. Mengatakan bahwa. Apabila kita melihat seorang. Yang bisa berjalan di atas air. Janganlah kita langsung menganggapnya. Sebagai wali Allah. Sebelum kita mengukur amalannya. Dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i. Rahimallah. Menanggapi ucapan itu. Ucapan itu kurang. Artinya enggak salah. Ucapan itu benar. Enggak salah. Cuma kurang. Lalu beliau menambahkan. Bahkan jika. Kalian menyaksikan. Seorang dapat berjalan di atas air. Atau terbang di udara sekalipun. Janganlah menganggap dia sebagai wali. Sebelum kalian mengukur amalannya. Dengan Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Ada. Yang bisa berjalan di atas air. Yang terbang juga ada. Tapi dibawa oleh siapa? Oleh setan. Dibawa oleh setan. Maka dikatakan disini. Dalam syairnya. Jika kau melihat seorang dapat terbang melayang. Dan berjalan di ala hutan dengan mengambang. Tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah. Maka ia adalah orang yang ditunda. Mustajraj. Ditunda siksaannya oleh Allah. Dan ia adalah pelaku bid'ah. Jelas itu. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang mu'min yang taat. Yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhkan larangannya. Kemudian dari perintah Allah. Yang paling besar apa? Perintah Allah yang paling besar apa? Tauhid. Dia wajib mentawikan Allah. Menjauhkan syirik. Kalau dia masih menyembah kubur. Percaya kepada jimat-jimat. Ya bukan wali dia. Dia dukun. Dia wajib mentawikan Allah. Dan dia wajib menjauhkan segala macam bentuk syirikan. Kemudian. Juga dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Melaksanakan sunnah Nabi. Menjauhkan bid'ah. Melaksanakan sholat yang lima waktu. Nah ini ukuran. Ini tiang agama. Ukurannya sholat. Tiang agama. Karena ini jelas dilihat oleh semua orang. Karena ketika dikatakan orang beriman. Artu dibuktikan imannya dengan dia sholat. Sholat bagi laki-laki di mana? Di masjid. Tapi orang-orang yang dibilang wali-wali ini. Tidak pernah muncul di masjid. Sampai jumat pun dia tidak muncul. Sampai jumat itu tidak muncul di masjid. Itu bisa buktikan dia. Di mana ada wali atau kiai atau habib yang dibilang dia sebagai wali. Antu membuktikan ke tempatnya. Di daerahnya. Tidak sholat jumat dia. Ketika ditanya kepada murid-muridnya. Kenapa dia tidak sholat? Dia sudah wali. Ya wali. Dia suruh wali melaksanakan sholat. Kalau wali yang tidak sholat. Ya bukan wali. Wali setan dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir. Orang meninggalkan sholat kafir. Sebagian ulama. Jadi ini sholat termasuk ukuran. Dan sebagian besar mereka tidak sholat. Sebagian besar tidak sholat. Jadi orang yang dibilang wali di Indonesia ini tidak sholat. Atau jumat mereka tidak sholat. Jadi perbuatan dosa besar. Yang paling besar. Meninggalkan sholat. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan belum bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax